Informasi pertama Saudara Menteri Investasi dan BKPMRI, Bahlil Lahadalia, menyampaikan adanya kemungkinan pengembangan proyek Rempang Ecosity yang dapat dilakukan berdampingan tanpa mengganggu pemukiman warga 16 kampung tua yang berada di Rempang. Tiga Menteri Utusan Presiden Joko Widodo tiba di Batam pada minggu siang kemarin. Bersama Gubernur Kepala BP Batam dan stakeholder lainnya, ketiga Menteri tersebut membahas upaya percepatan polemik yang timbul akibat rencana megaproyek Rempang Ecosity. Usai rapat tertutup Menteri Investasi dan BKPMRI, Bahlil Lahadalia, kepada sejumlah wartawan yang telah menegunya menyebut jika realisasi pengembangan megaproyek tersebut bisa saja terjadi tanpa mengganggu pemukiman warga pesisir asli. Meski demikian, mantan Ketua Umum HIPMI ini belum dapat memastikan tanpa adanya keputusan bersama. Selain itu, pemerintah pusat akan membangun wilayah relokasi di dapur tiga kelurahan Si Jantung, Kecamatan Galang. Pada tahap pertama, pembangunan pemukiman akan dilakukan untuk 700 kepala keluarga terdampak. Waktu yang dibutuhkan diperkirakan selama 6 bulan. Sementara untuk pembangunan pemukiman seluruh kepala keluarga terdampak, pemerintah pusat menargetkan waktu 2 tahun. Artinya kan tidak hanya 6 bulan Pak Menteri, secara keseluruhan itu kan tidak butuh 6 bulan Pak Menteri. Jadi ini rilis BPM itu 2 tahun Pak? Itu kalau totalnya, ini kan bertahap kita bangun. Contoh kayak sekarang di lokasi 2300-2500 itu hanya sekitar 700 kakak. Jadi gampang lah saya pikir, kita ini kan, saya ini mantan kontraktor. Kalau cuma bangun 2300 rumah itu nggak terlalu susah. Kalau kontraktor, kalau bingung usaha begitu ada uang cepat, banyak cara itu di lembar. Pemerintah itu orangnya boleh berganti, tapi pemerintahnya itu jalan terus. Kalau itu sudah menjadi keputusan dan randasan pemukiman sudah kuat, nggak perlu ada garang-garang itu. Investasi yang berdampingan dengan 16 keputusan itu? Nanti kita lagi bicarakan. Berarti ada peluang ya Pak? Nanti kita bicarakan ya. Ini saya pikir cukup ya. Pengembangan rempang Ecosity dipastikan tetap berjalan. Sembari ruang dialog antara pemerintah dengan masyarakat terus dilakukan. Demikian bangun Selendra melaporkan dari Batam.